dan membunuh ini bukan hanya dosa karena membunuh orang islam saja non-islam pun dibunuh kita berdosa sebagaimana kemarin tak jelaskan kan jadi apa itu man kotala nafsan mu'ahadan lam yarih ra'i hatal jannah fa'in narihaha layu jadu mimma siroti arbaina'a aman barang siapa yang membunuh ini man kotala nafsan mu'ahadan barang siapa yang membunuh ini jiwa seorang kafir ini yang ada akad perjanjian damai kalau di indonesia ini orang kristian bapati ini man kotala nafsan mu'ahadan lam yarih ra'i hatal jannah dia tidak akan mencium bahu surga wain narihaha layu jadu mimma siroti arbaina'a aman padahal bahu surga itu bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan itu sampaikan misalnya di indonesia ini misalnya ini kok didarikan radikal ya pak radikal itu kondi kita ini di indonesia ini misalnya matenya orang kristian ini coro agama islam tidak mencium bahu surga lho kok ada jarnya ngebom-ngebom matenya jarnya malah oleh surga sahit sahit kondi itu mukur pikirannya dewi keliru itu ini teroris tenan ini ini radikal tenan karena jiwa radikal itu sebenarnya dari jiwanya sendiri bukan dari ajarannya ajarannya benar gak ngara radikal jadi man kotala nafsan mu'ahadan lam yarih ra'i hatal jannah wain narihaha layu jadu mimma siroti arbaina'a aman barang siapa yang membunuh jiwa seorang non muslim yang ada akad perjanjian damai maka dia tidak akan mencium bahu surga padahal bahu surga tercium sejauh 40 tahun perjalanan ini kok di darah ini radikal ketemu pirang perkoro ini mukur ngara ini perbuatan ini musrik perbuatan ini kafir itu kan urusan beda kita tidak memusirkan mereka tidak mengkafirkan mereka contohnya apa contohnya orang-orang yang muncul ini kafir tapi kan roto-roto kafir cilik musrik cilik gak sampai mengeluarkan dari islam mereka yang salah paham dianggap dia mengeluarkan dari islam dari sisi praktek tidak dari sisi praktek orang-orang yang mengatakan iki kafir iki musrik mereka tetap gelam sholat jamaah bareng kok itu menunjukkan bahwa dari sisi praktek itu membenarkan ucapannya tidak mengeluarkan dari islam kan noten jadi tidak ada kata-kata radikal terbantahkan dengan prakteknya nah itu apa masalahnya nah itu kan masalah itu memang terjadi terjadi itulah karena terjadi fitnah terjadi fitnah tidak apa-apa kita buktikan saja kita buktikan saja bahwa islam itu sebenarnya tidak radikal islam secara umum kita membawanya oke hebat terjadi